Dengan mengganteng kodim 0823 Situ Bondo, PLN UP3 Situ Bondo di OLP Panarukan salurkan bantuan sosial ke warga kurang mampu berupa bedah rumah. Setelah pembangunan dilaksanakan sekitar 1 bulan, pemotongan tali AC pun dilakukan sebagai simbol rumah itu sudah bisa ditempati. Anggota PLN UP3 Situ Bondo di OLP Panarukan bersama prajurit TNI 0823 Situ Bondo mendatangi rumah warga di Kecamatan Panarukan untuk mengkrosseks serta meresmikan bantuan kemanusiaan yang telah mereka berikan. Dalam kegiatan itu, Arief Darmanto, Manusir OLP Panarukan mengatakan bahwa Yaisan Baitul Mahal menyalurkan bantuan kemanusiaan berupa bedah rumah kepada warga melalui anggota TNI. Bantuan yang diinisiasi oleh Yaisan Baitul Mahal ini bersumber dari potongan 2,5% gaji karyawan PLN UP3 Situ Bondo. Arief Darmanto berharap adanya bantuan kemanusiaan ini dapat memberikan manfaat dan berkah untuk warga sekitar. Meski tidak ada target dalam teknik sosial ini, tapi pihaknya akan mengumpayakan dan siap membantu kedepannya dalam meriap rumah warga yang tidak layak. Pada peresumen bantuan kemanusiaan kali ini, ada dua rumah warga yang masuk dalam program bedah rumah dan berada di Kecamatan Kendit. Ini kita bekerja sama ya berkolaborasi dengan TNI terkait bedah rumah ya. Bedah rumah jadi dari PLN memang khususnya dari YBM ya Yaisan Baitul Mahal PLN itu dari potongan gaji karyawan 2,5% ini kita salurkan. Nah dalam hal ini kita bekerja sama dengan TNI untuk membedah rumah. Hari ini ada dua rumah yang kita bedah dan kita selesaikan, sudah selesai hari ini, sudah bisa ditempati dan insya Allah mudah-mudahan berkah dan barokah. Hasil kolaborasi dari PLN, YBM dan TNI. Harapannya ya bisa berkah ya, bisa berkah utamanya bisa bermanfaat buat warga yang memang membutuhkan ya. Jadi bisa bermanfaat dari kolaborasi IBM, PLN dan TNI itu bisa membawa manfaat buat masyarakat, itu utamanya. Warga yang, kategori yang disasar warga-warga yang memang tidak mampu ya. Makanya kita berkolaborasi dengan bapak-bapak dari TNI untuk memastikan itu kelayakannya seperti apa. Jadi sudah dipastikan benar-benar dari bapak-bapak TNI itu layak atau tidaknya. Barusan kayaknya ada permintaan juga, gimana itu menanggap ini? Bisa, nanti kita lihat, kita survei lagi memang layak atau tidak. Kalau memang layak bisa kita ajukan untuk tahap berikutnya. Kita tidak ada target khusus ya, yang penting adalah bermanfaat. Jadi ketika memang ada anggaran dan memang ada yang dibutuhkan untuk dibantu, insya Allah kita siap. Bayi Haki, salah satu warga penerima bantuan, mengaku sangat bersyukur dengan program kemanusiaan ini. Ia mengaku kalau sebelum direhab, kondisi rumahnya sangat tidak layak. Bahkan, ia sering membeli keluar rumah saat cuaca sedang digurujian deras atau angin kencang karena takut robo. Bayi Haki yang merupakan warga desa kelatakan kecamatan Kendit ini, juga menyampaikan terima kasih kepada BNP3 Situ Bondo dan TNI 0823 Situ Bondo. Dari Situ Bondo, Jawa Timur, Herul Rahman, Nasional TV melaporkan.